Intro 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 Pilte Bapati Cianjir Haji Herman Suherman, yang didampingi Karinsos, Kabupaten Cianjur, Ahmad Wutulwali dan Camat Cikalongkulon, Acep Junaidi, terus memonitoring dan mengevaluasi bantuan PKH dan BPNT Kecamatan Cikalongkulon di Desa Majalaya, Senin 5 Agustus 2019. Saya melaksanakan monitoring dan evaluasi program bantuan PKH dan BPNT, Alhamdulillah dipastikan tepat sasaran. Demikian yang dikatakan PLT saat melaksanakan monitoring di Desa Majalaya, Kecamatan Cikalongkulon. Serta PLT menjelaskan pihaknya akan terus keliling, mengecek atau memonitoring pada tiap lokasi sampai yakin betul bantuan-bantuan tersebut dapat diterima oleh haknya dan tak ada yang terlewat dalam pendataannya. Turut hadir unsur muspika lainnya TNI, Polri, MUI Kecamatan Cikalongkulon, para tokoh masyarakat serta yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kades Majalaya, nama saya Mita Sos Mita. Alhamdulillah baru selesai monitoring Bansos PKH dengan BPNT di Desa Kami. Alhamdulillah dari jumlah 632 KPM tersebut, jangka waktu bulan Juli, Alhamdulillah sudah terrealisasi semuanya. Selanjutnya buat kedepannya, BKH dengan BPNT supaya lebih kondusif, tepat sasaran, baik diterima dengan masyarakat, dengan tepat sasaran. Alhamdulillah saya mengucapkan kepada Bapak PLT Bupati Cianjur, Bapak Suherman yang telah memonitoring di Desa Kami. Alhamdulillah semua yang mendapatkan KPM atau bantuan, BKH maupun BPNT, Alhamdulillah tadi sudah terrealisasi dengan baik. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!